Aksi pencurian di sebuah warung makan terekam kamera CCTV. Seorang pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menggasak dua unit handphone milik pegawai warung yang sedang terdidur pulas. Selain itu pelaku juga membawa satu buah tabung gas 3 kg. Inilah aksi seorang pria pelaku pencurian di warung ayam geprek dulu di gerahan Wonosari, Kejamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang terekam kamera pengawas warung tersebut. Pelaku yang seorang diri awalnya terlihat datang menggunakan sebuah sepeda motor dan langsung masuk ke dalam warung mengambil dua unit handphone milik dua pegawai warung yang tertidur di samping handphone yang sedang di charger. Selain menggasak dua unit handphone, pelaku juga mengambil dua buah tabung gas 3 kg yang ada di warung tersebut. Om ke warung saya dari arah sana ke sini ke depan balik lagi langsung parkir di depan tabung gas. Terus dia mastiin kanan kiri ada orang apa enggak mungkin ya pas setelah dilihat nggak ada orang sepi dia masuk ke dalam. HP lah HP yang lagi di cas itu dicabut sama dia diambil ngelengkahin orang yang sedang tidur ya. Udah di, udah ambil HP, dia udah sempat ke sana balik lagi ngeliat mungkin nggak tabung gas, diambil juga sama dia tabung gas. Itu langsung pergi setelah ngambil tabung gas. Lima juta lebih, lima juta lima ratus. Itu dua handphone sama dua gas itu? Hampir HP dua sama tabung gas. Usai melakukan aksinya, pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Anak-anak memang kemarin, saya 24 jam. Udah kembali 24 jam, pas Ajan subuh, saya benar rapi-rapi. Dan nyara saya udah siang jam 6.30, 6.30, 7.30, saya udah gelap kasur lantai, tidur, kasur. Udah, pas jam 7.30, jam 7.30, dibangunin lah sama pesan saya. Pas bangun, ternyata handphone dua, udah nggak ada. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dan kasusnya saat ini telah dilaporkan ke Mapolsek Cikarang Barat. Setelah punya.